Gue hafalikan yang nama nyokap itu, gue tidur waduh. Gue sampai umur 2, sebelum gue otak kata itu masih tidur baru. Mungkin sebagai perantau nyokap jauh, hal apa yang ditanggung kalau sama nyokap itu? Gue hafalikan yang nama nyokap itu, gue tidur waduh. Gue sampai umur 2, sebelum gue otak kata itu masih tidur baru nyokap. Maksudnya, mama di atas, gua di bawah. Karena nyokapnya sendiri ya. Gue anak saya dengan dia. Itu ngobrol-ngobrol bareng. Jadi pester belum tidur, dikasih ujangan dan sebagainya. Setelah malah merata, mungkin pesan apa? Dari nyokap yang paling lo menurut lo harus gue? Pesan nyokap, jangan pernah menguruh diri orang lain. Berbuat baik sama siapapun. Kalau ada yang jahat sama adi, biar yang berpoder. Ya udah, hal itu yang gue pegang. Jangan pernah lupa ibadah. Sholat ya. Minta semua negasi sama adi apa mungkin? Ya hampir setiap hari. Sampai teleponan, kayak, Tadi lagi apa, lagi lima. Lagi itu. Jokap tuh semua... Malat segalanya buat gue masih sampai sekarang. Karena cuma satu-satunya yang gue punya orang tua. Walaupun gue tetap sama bokap, intens. Tapi tetap intens. Cuma yang paling dekat sama bokap. Apa sih keinginan lo yang pengen lo buat untuk seorang ibu? Yang belum sampai apa? Gue yang cita-cita buat bikinin rumah nyokap di Jakarta. Bikinin rumah di Jakarta? Dia pengen banget punya... Pengenin rumah rumah di Jakarta. Karena kan mama membayar terus kan. Selalu ke Jakarta, ke Jawa, gitu. Yang pengen beliin rumah satu buat empat. Pengen beliin mobil satu. Pengen punya usaha di luar batik satu buat bokap. Semoga cuma itu bisa muncul lah. Kalau lu mau cowok, lu udah ngomongin soal nyokap. Biasanya memang paling dekat sama nyokap ya. Nyokap adalah figur lu banget. Yang lu panutan. Dan tantes gue cuma pengen tau. Cewek yang lu pengen tuh seperti apa sih? Lu like nyokap lu atau gimana? Yang penting... Kalau dari gue nyaman. Nyokap ga pernah... Ngarah-ngarah gue dekat sama siapa pun. Dia harus sama ini, sama ini. Yaudah yang penting anaknya nyaman. Seneng semua orang itu. Yaudah kamu jalannya. Selama ini... Yaudah jalan di naiknya. Tapi pernah ga sih nyokap bilang, Lu jangan pacaran sama itu, Davidnya ga beres gitu? Gak pernah. Nyokap gue tuh orang ini yang paling santai selalu. Yaudah setiap punya pacar, gue kenalin sama nyokap. Dan tanggapan nyokap lu tentang Rara? Ya dia... Dia kayak... Wah hebat karena Rara di. Mama juga nonton. Suka nonton. Akan pintar ya. Walaupun rumah masih segitu. Mama juga nonton lidah. Walaupun pas telepon sama Rara. Iya kan. Walaupun banyak mereka... Tentang hal... Vokal. Sada aku disuruh les vokal sama nyokap. Kalau mama makan. Sudah les vokal aja. Biar bisa nyanyi gitu. Artinya nyokap... Karena ngeliat penampilan Rara juga bagus. Akhirnya juga ada... Oke. Udah dikerjain belum sih? Apa? Udah dikerjain belum sih? Untuk les vokal ya sendiri. Belum ada waktunya. Nanti ada les vokal juga kayak gini. Tapi kalau dikenalkan emang? Apa? Dikenalkan langsungnya kenapa? By phone? Ya, teleponan kemarin. Udah. 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 Pendapatnya kok mungkin orangnya sebe dewa? Apa? Pendapatnya kok mungkin pendapatnya? Ya orangnya baik jadi. Ya orangnya baik. Pinter. Tunggu di tela sih. Bagus lah. Tapi... Yang... Nyokap pengen gitu ya. Lu tuh diharapin nyokap menikah di umur berapa sih? Nyokap gak pernah punya target ya. Gak pernah targetin gua. Yang penting... Gua jalanin aja. Mungkin senyamannya dia aja gitu. Yang penting gua bahagia gitu. Kalau gua sih sendiri di umur 30. Di umur 30. Di saat gua udah punya segalanya. Gua udah punya segalanya. Gua udah siap. Gua udah siap. Gua udah siap. Gua udah siap nanti. Gua prepare gua. Tiga tahun, empat tahun, tempat. Gua sama keluarga gua. Gua udah siap. Segalanya lah. Finansial. Apapun itu. Gua. Bawa anak-orang juga enak. Gua SQ sama orang tuanya. Nanti juga gua bakal bahagiai gua. Gua ada dari biar perempuan. Kita harus bener-bener mikirin itu. Bukan langsung cuma ikan-muka sayap-sayap banget. Enggak lah. Nientin.